Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya dalam tugas ketiga mastercam perkenalkan saya nomor absen 23 nimnya 17 01044 oke langsung aja ya kita buka mastercam nya open filenya yang sudah kita download sebelumnya atau kita buat sebelumnya saya akan membuat benda nya seperti ini tugas mana ya tugas tiga fix tugas tiga nih nah ini dia benda yang akan saya buat di emailing sabar nah ini dia benda saya benda nya seperti ini jangan lupa kita tampilkan sumbunya dengan memencet F9 ya udah seperti ini oke seperti biasa kita pilih mesinnya yaitu milling default saja nah pertama-tama kita itu buat stoknya klik stok setup kemudian keluar seperti ini nah pilih bonding box ini agar walk piece atau benda kerja terbaca secara otomatis sehingga nanti akan menampilkan benda kerja kotak menyesuaikan dengan benda kerja yang akan kita buat ya tadi di klik benda kerja nya seperti ini menjadi warnanya kuning kemudian enter nah kemudian akan tampil dialog box seperti ini ya size nya 150 untuk X Y nya 100 kemudian Z tingginya itu 20 nah disini saya akan melebihkan Z nya agar nanti dapat di facing oke langsung saja centang oke nah seperti ini lagi ini boleh di tengah-tengah stok origin nya agar nanti bonding box nya pun pas tepat di pada benda tersebut nah seperti ini ya tampilannya kita sudah di bonding box kemudian langsung saja yang pertama itu pekerjaan facing centang kalau facing gak perlu ya gak perlu di pencet apapun untuk memilih kontur mana gitu ya langsung saja di centang facing udah tool nya kita pilih select library nah ada tiket pilihan tool saya pilih yang paling kecil aja size mil 50 diameternya oke centang dan holdernya kemudian cut parameter style nya zig zag boleh kemudian ini stop to live on the floor kita kasih 0 saja sisanya 0 kemudian kemudian lead of card udah langsung tool nah ini betul top of stock kemudian kedalamannya sampai seberapa ya sampai poin yang ini di klik saja kalau kita tidak tahu seberapa dalamnya di klik seperti itu tadi kemudian oke langsung centang saja nah kita lihat seperti apa hasilnya ya oke bisa dilihat proses pemakanannya seperti apa hasilnya sabar ya ya sabar ini laptopnya high end ya tapi berasa kental nah seperti ini ya ya oke ya pemakanan selanjutnya yaitu bentuk luarnya atau contour nah kemudian dipilih yang 3 dimensi dan contour yang ini oke oke langsung dicentang dicentang lagi toolnya kita pilih langsung ada flat mill flat end mill ya disini dengan diameter 10 holdernya oke boleh seperti ini cut parameter dip of cut dicentang aja langsung let in let out ini gak kira-kiranya gak usah dicentang kemudian nah ini murdick paste numbernya kita finish ini satu machine finish paste at final death agar nanti pada saat pemakanan udah langsung di kedalaman masih sungguhnya nah langsung ini kedalaman pemakanannya seberapa untuk top of stock atau stock awalnya tadi di pemakanan yang setelah facing disini kemudian kedalamannya disini hingga kedalamannya ini sendang lagi kemudian centang kira-kira pemakanannya jadi seperti ini ini untuk bentuk konturnya kemudian next pemakanan yang ke ketiga yaitu pocket ya untuk dalam ini seperti asbak di pilih 3D ini ini aja ini centang langsung centang nah ini pocket turn nya udah boleh aja 10 hold hold kemudian cut parameternya nah ini stop to live on wall langsung dikenalkan saja biar gak ada facing langsung termakan semuanya oke rocking apa ya bebas sih kayaknya ini tapi saya pengennya milih yang true spiral agar ini muter ya dan entity motion ini apa ya nah lihat ini kalau helix dia muter muter dulu ini kalau yang rem ini langsung lurus ini zigzag ke atas ya finishing gak perlu lah biar gak ada finishing oke deep off cut centang aja nah ini top of stocknya dipilih untuk centang kedalamannya hingga stok yang ini minus 5 ya pakai centang nah oke kita lihat hasilnya hasilnya iya saya lupa saya ulangi dari awal biar semuanya terlihat iya 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 Oke ini bentuk yang kedua kemudian selanjutnya truket lagi masih di pocket yang ini kontur yang ini diklik berfresh sama di centang centang lagi kemudian turunnya masih sama pun masih sama kata rencernya sama lekturin merupakan masih sama ya hanya yang bedakan yaitu top of stoknya terakhir posisi di sini diklik kemudian depth kedalamannya mencapai diameter yang minus 5 kemudian di centang masuk ya kita lihat gerakan bahannya aja ya Oke sip lanjutnya pocket lagi itu ada lamanya akhirnya ya ini kemudian centang lagi kemudian centang lagi ternyata masih menggunakan latin min demeter 10 ordernya masih sama ini sama ya kemudian selalu yang membedakan yaitu top of stoknya terakhir di posisi yang ini diklik kemudian dip kedalamannya untuk hingga posisi hingga ujung daripada benda kerja yang ya ada lamanya mencapai 10 harganya ya kita lihat pemakanannya kita lihat dahulu pemakanan keseluruhannya ya kemudian kita akan membuat lubangnya center drill ya center drill pertama-tama tool path kemudian drill select point his escape when finish pointnya yang nah ini kemudian ini ini kemudian yang nah ini next selanjutnya yang ada kemudian untuk lubang ini 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 mana ini satu lagi nggak kelihatan ini 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 nah oke kalau udah semuanya di centang di centang pilih toolnya select library untuk drill yang pertama itu center drill diameter lima saja centang holdernya masih bisa aku yang tadi aja nah ini parameter nya biasa drill nah ini top of stop top of stop nya untuk ini kemudian ke kedalamannya minus 3 aja cukup udah di centang nah ya kita lihat gerakan bahannya ya oke kemudian kita langsung drill ya kita drill terlebih dahulu untuk diameter yang luar satu dua tiga oke langsung centang select library tool diameternya itu 10 diameter 10 nah ini oke centang ordernya yang ini 4 meter track drill aja agar pada saat mengobrol cutter nya itu naik turun sedalam 2 mili aja kemudian linking parameter top of stop nya yaitu posisi awal yang ini 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 10 lah kayak centang oke kita lihat oke kita lihat yang terakhir yang terakhir drill drill untuk diameter yang kecil pilih dahulu lubang 1 sampai yang ke 8 usahakan melingkar ya biar gak bingung nanti kemudian ya 5 5 6 7 8 9 6 6 8 oke betulnya jangan lupa diameter 10 eh maaf ya meter 5 untuk yang kecil holdernya boleh diganti seperti yang biasa masih sama ini pack drill linking parameter top of stop nya lubang yang pertama nya kemudian ke ke dalamannya nah oke minus 10 ya sama udah dicentang nah kita lihat gerakan 4 nya 1 2 3 4 5 6 7 8 oke nah selanjutnya kita lihat proses pemakanan dari awal hingga akhir benda kerja selesai oke kita lihat bisa untuk mengelak oke ini ini yang yang ini 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 oke, selanjutnya gcode nya langsung centang kita save di yang sama kode tugas 3 oke, save nah, mungkin itu ya tutorial yang biasa saya berikan terima kasih atas perhatiannya atas tontonannya semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati